Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembaca setia jabar publisher.com dan pemirsa JPNX TV Siang ini kami dan tim tengah berada di desa Sumba Keling Kecamatan Pancalang, Abubatan Kuningan Dimana di hari ini akan dilakukan launching produk Produk kesehatan lebih tepatnya Yakni obat herbal untuk kesehatan lambung dan ginjal Seperti apa lebih lengkapnya? Dan lebih jelasnya mari kita lihat langsung ke dalam JABAR PABRISA Jendela info Jawa Barat Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri yang diungkan Ada koruptor yang ditangkap Bukar fakta dengan data Polis mewakili pemerintah desa Sumba Keling Dengan agaknya launching produk baru E2M Sehat Lambung Seperti apa tanggapannya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kesempatan hari ini telah dilaksanakan launching produk sehat Sehat Lambung di desa Sumba Keling Nah kaitan produk sendiri nih Saya tidak sembuh harus sutik lambung Nah semenjak mengkonsumsi ini Alhamdulillah sama sekarang Sudah sutik lagi Wow Berarti memang terasa manfaatnya ya? Terasa banget Nanti skup bisnisnya lebih ke luar negeri tadi Bocoran dari KM Seperti apa? Sejauh ini kita sudah ada pembicaraan dengan negara Turki Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Sekarang kita masih menggodok lagi untuk kajian sistemnya dulu Karena kan kita sedang fokus ke nasional dulu Sehingga fokus kita itu ke nasional Jika nasional ini bisa berjalan Dan juga kita bisa mencerahkan Indonesia terutama Kabupaten Kuningan Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk ke kancah mancanegara Oke Saya agak teknis nih sedikit pertanyaannya Nanti ketika memang sudah berjalan Indonesia jalan Berjalan sesuai target dan harapan Itu kan nanti akan ekspansi keluar Apakah disana akan bikin agen atau pakai LC? Kantor tetap disini hanya lewat dokumen pengiriman? Untuk itu kita kantor tetap di pusat saja di Indonesia Disana kita nanti menjalin mitra Jadi disana kita sudah menyiapkan beberapa mitra Yang nantinya akan menjualkan produk kita Karena kan untuk semua keuangan nanti masuk ke Indonesia juga Dan juga untuk menceritakan masyarakatnya juga Dan sasarnya tetap masyarakat di luar ya? Betul Sistemnya itu untuk pemakai obat tersebut Iya betul Disana mitra kita juga sudah dokter sih kebanyakan Jadi untuk di negara Turki semisal kan mereka lebih Sekarang fokus ke hairball Beralih ke hairball Dari yang punya kimia semua sekarang sudah Beralih ke hairball Makanya kita juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa dokter juga Baik Kang Kaitan di produk EDUAM Sehat Lambung dan Sehat Ginjal nih Akang sebagai apa dan punya misi apa di PT ini? Ya saya sebagai business head yaitu silahkan untuk warga kuningan khususnya Ingin menjadi mitra bahkan menjadi salah satu bagian dari kami yaitu karyawan atau sales untuk ke depannya Dan bagian untuk ke seluruh Indonesia kita buka mitra Mitra seluruh Indonesia Cara daftarnya kan seperti apa? Ya bisa hubungi langsung ke nomor yang sudah kita dicantumkan disini boleh Dan langsung saja ke email yang sudah ada di PT Sinal Alumsari boleh juga Kita mempermudahlah untuk hal pendaftaran dan rekrut Ya untuk syarat ya kita cukup mendidikan di SMA minimal Ya untuk kedepannya ada kita ada jenjang karir juga Ya tentu saja pendidikan S1 untuk jenjang karir Karena pengembangan-pengembangan bisnis dan lain-lain itu harus pendidikan juga Kalau untuk pesatang nah sebagaimana umumnya aja kita tidak terbatas Sudah bisa dokter sekarang? Oh sudah bisa langsung saja kita tambung dan hari ini juga saya menunggu Produknya E2M sehat lambung dan juga sehat ginjal Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan pembaca JP? Alhamdulillah dengan hadirnya PT Sinal Alumsari Abadi di kota Kabupaten Kuningan ini Insya Allah dapat membawa angin segar untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan kesehatan Khususnya masyarakat kuningan umumnya bangsa Indonesia Kang ini kan digandeng Kang EM untuk turut mensukseskan atau mempromokan produk barunya nih Yang berkaitan dengan E2M sehat lambung Seperti apa Kang Kipra yang sudah dilakukan dari Akang dan Jajaran nih? Kalau dari saya sendiri sebagai pengiklan atau saya konten kreator Saya sering membuat iklan Saya setelah membuat Seperti contohnya Promosi-promosi nanti ditayangkan di Tiktok atau di Facebook Nah kaitan untuk item yang diiklankan Berarti baru fokus 2 jenis produk ini aja? Ya betul untuk jenis produknya yang untuk lambung dan ginjal ini Dari konten yang dibuat Kang sudah ada feedback positif belum yang secara langsung didapatkan dari masyarakat? Ya ada contohnya saya sendiri anak saya Itu memang sebelum saya berani mempromosikan ini Sudah mencoba Saya konsultasi sama Pak EM Alhamdulillah dikasih obat ini yang lambung itu Sekarang udah sehat malah sekarang udah kuliah di Artinya tidak beli kucing dalam karung ya Kang Ini obat sendiri baru kita berokor untuk orang Saya buktikan dulu sendiri makanya saya berani mempromosikan Oke Kang Dan sasaran daripada segmentasi periklanan sendiri Ini lebih menyasar ke usia lanjut Semua umur atau bagaimana Kang? Saya kan bisa promonya kayak di Tiktok Ads atau di Facebook Ads Itu biasanya dia ada algoritma yang mengatur Betul Dia pasti akan mencari yang emang Lebih tepat ya Yang lebih tepat Dia tidak akan menyasar yang kemana-mana Jadi lebih Kenalah sama yang membutuhkan Targetkan ya Mungkin closing statement Ingin menyampaikan apa ke pembaca Jabar Publisher Saya sebagai mitra Sinar Arumsari Abadi Saya berharap kepada para masyarakat Jangan ragu untuk membeli atau memakai produk E2M ini Dan yang untuk khusus ginda juga ada Pasti Insya Allah Ini produk yang sangat bagus Saya sangat mendukung dan Bisa mengehatkan Khususnya untuk Wilayah kuningan Umumnya untuk Indonesia Baik Baik Nexter Narsum kita selanjutnya Tiada lain Tiada bukan Sang penggagas dari banyak bidang Baik itu pertanian Peternakan Dan sekarang Bidang kesehatan Sebagaimana yang kita tahu Kang EM itu dibesarkan oleh Temuannya terkait Air kehidupan ya Kang Dan sekarang Kembali menemukan sesuatu yang sangat berarti Untuk masyarakat Indonesia Juga masyarakat kuningan Kang kaitan produk baru ini Bisa dijelaskan Kang Dua segmentasi itu Untuk masyarakat yang seperti apa Dan bisa Mengobati apa saja Untuk perspektif kita punya program Yaitu ada dua program ya Pertama itu Sehatkan Nambung Indonesia Kedua juga kita akan Meluncurkan juga Sehatkan Ginja Indonesia Pada dasarnya Kita ini sebagai bangsa Indonesia Bangsa yang besar Yang besar Yang berpendidikan Yang artinya Harus dipandang oleh Luar negeri Terutama untuk Masalah herbanya Karena Indonesia adalah Nomor dua terbesar Budidaya herba Dan tanaman-tanaman herba Di Indonesia itu sangat Sangat kembit dan memenuhi syarat Nah kemudian itu Di samping saya Apa namanya Mengembangkan di kesehatan ini Jadi punya cita-cita Jadi sinar arumsari ini Bagaimana bermanfaat Untuk orang banyak Khususnya untuk Kabupaten Kuningan Umumnya untuk Indonesia Bahkan Dari luar negeri pun Sudah mengontak ya Ingin Sekali Produk Kita Disini Dan Alhamdulillah Dengan ini Saya menegaskan Saya sebagai Bangsa Indonesia Yang cinta Indonesia Sampai titik Darah penghabisan Saya akan Memperjuangkan bangsa kita Menjadi Bangsa yang Derajatnya lebih tinggi Sesuai dengan Kemampuan saya Di bidang kesehatan Merinding Jadi selain launching produk Juga ada jiwa korsa Dari Kang EM ini Terasa sekali Dan ini gini kan Ini kan bicara produk Sekarang cukup Yang saya tahu Cukup rumit Ada pengurusan BPOM Ada HKI Dan sebagainya Kaitan itunya Sudah diuruskan semua Atau dalam proses Betul Alhamdulillah Ini yang dua peredak Sudah keluar semua BPOM Halal MUI Dan lain-lain Sudah beres semua Tinggal menunggu 8-9 produk lagi Untuk launching Ya ada obat kanker Dan lain-lain Seperti itu Insyaallah Mudah-mudahan ke depan Menjadi komplit Komplit Karena Inilah alat kita Bagaimana kita Menimplementasikan Bahwa diri kita Sebagai manusia itu Bermanfaat Untuk orang banyak Ya Akalnya sehat Kolbonya sehat Metabolisman yang sehat Luar biasa Karena ini agak teknis Sekarang Yang saya tahu Semakin banyak Orang yang Gagal ginjal Dan harus cuci darah Nah Korelasi dengan Meminum obat ini Dengan kendala yang tersebut Seperti apa kan Karena kalau ketika gagal ginjal Itu kreatinnya Kan tinggi Uriumnya juga tinggi Artinya Ginjal kita Tidak mampu mencerna Nah alat mencerna dalam ginjal itu Kekurangan namanya naktosat Nah naktosat inilah Yang kita ciptakan Untuk mengurai Dimana Urium Dimana kreatin itu Bisa keluar Melalui pipis Dan bisa dikikis Dan insya Allah Apabila ginjalnya Masih bisa diperbaiki Tidak usah suci darah Bisa sembuh Berbiasa Kan Sebagai closing statement Monggo mau menyampaikan apa Untuk pembaca juga Masyarakat pada umumnya Alhamdulillah khususnya Kepada Masyarakat Kabupaten Kuningan Bagaimanakun manusia Tidak luput dari doa Saya mohon khususnya Untuk Kabupaten Kuningan Masyarakatnya Untuk mendoakan saya Saya ingin berjuang Di Kabupaten Kuningan ini Untuk menjadikan Jati diri Kabupaten Kuningan Menjadi Manusia unggul Di Indonesia Dan di dunia Alhamdulillah 27 Kabupaten Di Jawa Barat Sudah merespon Dan tadi pagi Sudah Jawa Tengah Jawa Timur Sudah merespon juga Dan intinya kemarin tadi Dari Palembang Sudah teleponnya Jadi semua nanti Se-Indonesia Insya Allah Didistribusikan Se-Indonesia Orang saya ini Untuk apa Untuk membantu nanti Kepada masyarakat Yang membutuhkan Tepat Terima kasih telah menonton!